Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafi al-masalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-anil azim amma ba'd Jama'a rahmatullahi mohon maaf Karena Ustaz Hidji Abdul Razak Masih di desa Masih di Sumedang Jadi saya menggantikannya Kita teruskan Mari kita mulai dengan bacaan umul Quran Semoga kita senantiasa diberikan hidayah Taufiq oleh Allah SWT Diberikan kesehatan lahir dan batin Sehingga bisa istiqomah dalam beribadah Dan muka-muka saudara kita, keluarga kita, jama' kita yang sakit Sekiranya diberikan kesembuhan oleh Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita masih meneruskan pengantar Taufiq otimah dari kitab ini Kitab Al-Aktikar Faslun Fasal Iqlam ketawilah Anakosan Na'fafi'amali yaumil wallailah Jama'atun minala'imati Utuban nafsiyah Ketawilah bahwasannya Pengarang Atau penulis Kitab ini Dan para Imam yang menulis Tentang kitab yang Berkaitan dengan amal harian Amal siang dan malam Amalan sehari-hari Itu dalam kitab Kitab yang berharga Kebeban nafisatan Oleh pengarang kitab ini Kitab ini Hadirin Dikarang Ditulis Rawawfi'ya Mahathagaruh Biasani Dinil Mutasilah Otorobuha Min Turkin Kasirotin Diriwayatkan Di dalam kitab ini Apa yang telah disebutkannya Dengan sanat-sanatnya Yang sambung Dari Perawinya Dari Imam Imam Muslim Keatasnya siapa Dan seterusnya Sampai dengan Rasul Itu namanya Sanatnya sambung Dan jalan-jalannya Yang banyak Pamin al-shan Ya amal yaumil wa'ala'illah Dan Yang terbaik Dalam Amalan-amalan Sehari-hari Amalan Harian Nil imam Abi Abdurrahman An-Nasai Di antaranya adalah Dari imam Abi Abdurrahman An-Nasai Dan seterusnya Kalau dibaca Ya memang Banyak Dari imam-imam itu Saya singkat Yang intinya Bahwasannya Kitab ini Ilam An-Nam al-Quruh Fihad al-Kitabi Minalah hadisi Udi Fahu Ilang kutubil Masyurah Di kitab ini Adalah Yang di dalamnya Ada hadis-hadis Ditulis Hadis-hadis Yang dihubungkan Udi Bahu Dihubungkan Ke kitab-kitab Yang termasur Kitab-kitab Yang sudah terkenal Ohir ya Mima Koddam Tuhu Dan telah dijelaskan Ditulis Atau Disebutkan Terdahulu Sumaka Nafi Sokhir Bukhari Wa Muslim Juga Dari Kitab Sokhir Al-Bukhari Dan Muslim Awfi Akhidimah Atau Salah satu Di antaranya Akhtasir Wa'ala Iza Fatihi Ila'ihimah Lihusul Al-Quruh Wa'u Sihati Ya cukup Tujuan Yang Tercapai Yang Diinginkan Dalam Kesehaian Daripada Hadis Atau Apa Yang ditulis Oleh Pengarang Hadis-hadis Yang ditulis Oleh Pengarang Jadi cukup Mungkin Salah satu Dari Kitabnya Sokhir Al-Bukhari Atau Kitab Sokhir Muslim Itu sebagai Landasan Atau Dasar Dalam Mengungkapannya Dalam Menerangkannya Hadirin Rahimahkumullah Kemudian Menurut Pengarang Kitab Ini Yahya Disebutkan Disini Wa'lam Wa'lam An-Nasunah Abu Dawud Min Akbar Ma'angkulu Minhu Wa'kot Rawai Na'nu An-Nawqala Dekat Fikitabi As-Suhih Wa'ma'isubiuhu Wa'yukaribuhu Juga 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 Begitu Dari Kitab-kitab Hadis Sunan Abu Dawud Itu Dinukil Diambil Dan telah Kami Riwayatkan Kami Sebutkan Dalam Kitabku Dalam Kitabnya Pengarang Itu Hadis-hadis Yang Soheh Atau Yang Serupa Mendekati Kepada Kedudukan Hadis Itu Soheh Berikutnya Juga Begitu Hadis-hadis Dalam Kitab Hadis Yang Lainnya Termasuk Dari 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 Juga Begitu Jamaah Dalam Kitab-kitab Hadis Yang Lain Juga Dipakai Oleh Pengarang Oleh Penulis Dan Disitu Untuk Menyebutkannya Juga Hadis Itu Soheh Hasan Atau Yang Kedudukan Lainnya Mungkin Do'if Itu Nanti Disebutkan Soheh Aukh Hasan Wa Kala Huma Yukta Juh Bih Wil Akami Jadi Kalau Hadis-hadis Soheh Atau Hadis Hasan Itu Biasa Dipakai Untuk Menerangkan Tentang Hukum-hukum Baka Fafil Do'il Fa'idat Takfor Radha Fama Tar Ait Tahu Nah Hadisan Min Riwayat Diabid Walai Shafihi Radha Ifun Hadis-hadis Do'if Maka Ketika Ditetapkannya Ini Jadi Hadis-hadis Do'if Yang dipakai Untuk Fadha Irul Amal Yang Ditulis Dalam Hadis Menurut Pendapat Sebagian Hadis Termasuk Minriwayat Yafi Dawud Itu Memang Ada Yang Membolehkan Bahwa Hadis Do'if Itu Dipakai Untuk Desar Melakukannya Tentang Fadha Irul Amal Keutamaan Keutamaan Amalan Wallahu Alam Berikutnya Waqad Ra'i Tuhan Ukad Dima Fi Awal Kitab Baban Valid Min Fadil Dikri Mut Lakon Ad Kuru Fihi Ad Ravan Yashir Ratan Dan Aku Menulisnya Aku Mengarangnya Dengan Mendahulukan Dalam Awal Kitab Ini Bab Baban Bab Fi Fadil Tidikri Tentang Keutamaan Dikir Mutlakon Mutlak Kemudian Disebutkan Atrovan Yashirotan Tawadiyotan Lima Ba'daha Sebagai Pengantar Daripada Buku Ini Atau Kitab Ini Sumat Kur Masudul Kitab Bi Abu Wabi Kemudian Aku Sebutkan Tujuan Daripada Kitab Ini Dalam Bab Bab Nya Wa'akh Timul Kitaba Insyaallah Ta'ala Bi Bab Istighfar Dan Kitab Ini Akan Ditutup Diakhiri Aku Akhiri Aku Tutup Insyaallah Dengan Bab Istighfar Tafa'ulan Bi'ana Yahtimullah La'nabih Dengan Harapan Dari Penulis Itu Nanti Kalau Allah Mengakhiri Umur Kami Ya Itu Dalam Keadaan Sudah Diampuni Dosa-dosa Itu Jadi Dengan Istighfar Itu Ya Allah Dengan Harapannya Allah Mengakhiri Umurnya Umur Penulis Hatimullah Nabi Wallah Wafiq Wabih Sikah Dan Allah Moga-moga Memberikan Taufiq Ya Kekuatan Wabih Sikah Beriman Wale Tawa Kuli Wale Iktimadi Dan Bertak Wakal Wailahi Tafidhu Dan Kepadanya Kami Bersandar Wa Istina Di Sama Jadi Artinya Hampir Sama Itu Bersandar Atau Berserah Diri Tawakul Tawakul Tawakal Iktimat Tafid Istinat Itu Hampir Sama Artinya Jadi Bersandar Kepada Allah Berserah Diri Kepada Allah Itu Penulis Mengharapkan Semacam Itu Dari Menulis Kitab Ini Semoga Di Akhir Hayatnya Dosa Dosanya Diampuni Dan Selalu Mendapatkan Taufik Kekuatan Keimanan Dan Selalu Bersandar Bertawakal Kepada Allah Saya Teruskan Bapun Mukhtasorun Fi Akhrufi Mimajah Fi Fadlikri Zoyri Muqayyidin Bi Waktin Di Bap Yang Disebutkan Dalam Berikut Ini Mukhtasorun Secara Ringkas Fi Akhru Mimajah Yang Tenderung Dari Apa Yang Ditulis Hadis Hadis Di Yang Akan Datang Mimajah Fi Fadlikri Zoyri Muqayyidin Bi Waktin Tentang Atau Dalam Keutamaan Zikir Zoyri Muqayyidin Bi Waktin Yang Tidak Terikat Oleh Waktu Jadi Gampangannya Bab Keutamaan Berzikir Tanpa Terikat Waktu Kalau Allah 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 Berfirman Waladzik Allah Akbar Dan Sungguh Zikrullah Zikir Kepada Allah Mengingat Allah Itu Akbar Itu adalah Yang Besar Dalam Kabut Ayat 45 Zikrullah Ya Waladzikrullah Akbar Ini perlu kita Fahami Jadi Memang Semua Amalan Kegiatan Aktivitas Dalam Kehidupan Itu harus Kita Sandarkan Kita Kembalikan Selalu Kepada Allah Sehingga Itu namanya Dikrullah Ya Dan Dikrullah Itu Akbar Kebuatan Yang Paling Agung Paling Besar Ya Ini Dasar Daripada Bab Tentang Keutamaan Berdikir Maka Allah Ta'ala Fadkurun Yadkurkum Maka Hendaklah Kamu Menyebutku Berdikir Padaku Yadkurkum Pasti Aku Ingat Kepadamu Fadkuruni Hendaklah Kamu Mengingatku Yadkurkum Pasti Aku Ingat Kamu Al-Baqarah 152 Maka Allah Ta'ala Walau An-Nahu Kana Minal Musab Bi Hina Allah Maka Sekiranya An-Nahu Bahwasannya Kana Minal Musab Bi Hina Karena Ini Menerangkan Nabi Yunus Kalau Nabi Yunus Itu Tidak Termasuk Minal Musab Bi Hina Orang-orang Yang Selalu Bertasbe Ya Dikir Dengan Baca Subhanallah Ini kata Allah Dalam Suratnya Sofat 143 Pasti Yunus itu Akan tinggal Di perut Ikan Sampai Dengan Hari Dibangkitkannya Sampai Dengan Hari Kiamat Karena Nabi Nuh Termasuk Minal Musabihin Akhirnya Dapat Pertolongan Dari Allah Yusab Bihun Al-Layla Wannahara Layak Turun Al-Ambiyak Ayat 20 Mereka Selalu Bertasbeh Malam Dan Siang Layak Turun Tidak Berhenti Henti Bismillahirrahmanirrahim Jadi itu Dasar-dasar Al-Qurannya Al-Ambiyak Ayat 20 Sabihun Al-Layla Wannahara Layak Turun Yang terakhir Dan Kami Riwatkan Dalam Tafsah Para Imam Hadis Nabi Abdullah Muhammad Ismail Ibrahim Al-Mughir Al-Bukhari Dari Imam Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mughir Al-Bukhari Al-Ja'fum Allah Memuliakannya Wabil Hasan Muslim Abi Al-Khasan Muslim Al-Khujjab Bin Al-Muslim Al-Qusayri Biasani Dihima Dengan Sanat Keduanya Yang kedua Dari Imam Muslim Dengan Nama Panjangnya Tadi Abu Dari Abu Huraira Radiyallahu An Wa Ismu Abdurrahman Bin Zahra Al-Asakh Minna Salasina Kaulan Wahua Aksaru Sohabati Hadisan Jadi Termasuk Salah Satu Dari Sahabat Yang Banyak Yang Hadisnya Itu Abu Huraira Berkata Rasulullah 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 Bersabda Kalimat Tani Khafifat Tani Alal Lisan Dua kalimat Kalimat Tani Khafifat Tani Yang ringan Alal Lisan Dilesan Zaki Latani Firmizan Zaki Latani Berat Keduanya Firmizan Dalam Timbangan Habibat Tani Yang kedua Kalimat Itu Disayangi Dicintai Ilar Rahman Oleh Allah Yang Maha Rahman Oleh Yang Maha Pengasih Ilar Rahman Yang Maha Penyayang Habibat Tani Rahman Subhanallah Bihamdihi Subhanallah Al-Azim Hadis Akhar Sayang Fisuh Al-Bukhari Hadis Ini Juga Banyak Yang Lain Dalam Sahanya Al-Bukhari Tentang Keutamaan Zikir Yang Tanpa Terikat Waktu Hadis Yang Pertama Disebutkan Disini Kalimat Tani Khafifat Tani Al-Lisan Sakilat Tani Filmizan Wibat Tani Rahman Subhanallah Bihamdihi Subhanallah Al-Azim Di Dua Kalimat Yang Ringan Gilisan Jadi Mudah Diucapkan Terus Kemudian Sakilat Tani Filmizan Berat Ditimbangan Besok Ada Yaumil Mizan Hari Ditimbangnya Amal Perbuatan Manusia Itu Bisa Sakilat Tani Dua kalimat Itu Berat Berat Dalam Timbangan Habib Bandar Rahman Dan Disukai Dicintai Oleh Allah Yang Maha Penyayang Rahman Yaitu Subhanallah Bihamdihi Subhanallah Al-Azim Perbanyak Supaya Nanti Memberatkan Timbangan Kita Dan Kita Termasuk Orang-orang Yang Dicintai Oleh Allah Harapannya Itu Memang Semuanya Kita Kembalikan Kepada Allah Tapi Dalam Keterangan Ini Yang Jendengan Kalau Mengamalkan Zikir Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Al-Azim Itu Akan Memperoleh Balasannya Adalah Nanti Timbangannya Berat Timbangannya Berat-berat Yang baik Maksudnya Ditimbangan Nanti Itu Kita Akan Memperoleh Kebaikan Yang Banyak Bisa Memperatkan Timbangan Kebaikan Kita Kemudian Hawi Yatul Rahman Dengan Mengamalkan Itu Kita Akan Disayang Oleh Allah Dicintai Oleh Allah Insyaallah Kalau Allah Cinta Kepada Kita Hidup Kita Juga Akan Enak Hidup Kita Juga Akan Gampang Mudah Apapun Yang Kita Inginkan Insyaallah Karena Dicintai oleh Allah Akan Diberi Walaupun Mungkin Tidak Langsung Tidak Langsung Jadi Memang Allah Membalas Bisa Langsung Bisa Tidak Jadi Kalau kita Ambil Pelajaran Dali Armahfurlah Syekh Hali Jabir Itu Ketika Beliau Sekolah Di Madinah Di Madinah Mulai kelas 1 Sampai kelas 6 Itu setiap hari Diwajibkan oleh sekolah itu Untuk Berinfak Yang infak itu Diberikan ke negeri Palestina Untuk Palestina Satu Real Itu mulai Kelas 1 Sampai kelas 6 Dan beliaunya Itu kepingin Kapan bisa Ke tanah suci Palestine Bisa Ke negeri Palestine Itu sejak kecil Sudah punya cita-cita Semacam itu Nah diberikan Dijawab oleh Allah Setelah dewasa Dengan proses Yang panjang Terita beliau Setelah menjadi Warga negara Indonesia Setelah menjadi Warga negara Indonesia Kemudian Beliau Diundang ke Palestina Dan bahkan Menjadi Imam Pada waktu Sholat Mahrib Di Masjidil Aqsa Ini Ya walaupun itu Takdirnya semacam Tetapi juga Proses Dan itu dimulai Juga dari Doanya Sejak kecil Sejak kecil Jadi berapa Puluh tahun itu Baru Dijawab oleh Allah Baru Diberi oleh Allah Oleh karena itu Kita Tidak boleh Putus Asa Jadi berdoa itu Apa yang kita inginkan Insya Allah Ya pasti Diberi oleh Allah Pasti Dijawab oleh Allah Pasti Dikabulkan oleh Allah Ya Mungkin ada yang Cepat Ya Ada yang Ya Lama Ya kalau tidak Pada Kita Insya Allah Anak turun kita Nanti Dijawab oleh Allah Untuk anak turun kita Di doa itu kan Tidak ada yang jelek Yang kita Mohonkan kepada Allah Doa itu kan Yang baik Kalau dalam Al-Quran Dalam surat Al-Baqarah itu Nabi Ibrahim itu Berdoa Supaya Negeri Mekah itu Bisa Banyak Tumbuhannya Yang menghasilkan Buah-buahan Ya Jadi Ya menurut Menurut Akal manusia Itu Tidak sambung Tidak sesuai Tanahnya Tandus Bebatuan Ya Kok bisa Ada Taman-tanaman Ya Bisa Banyak buah Ternyata Dijawab oleh Allah Ya Berapa ratus tahun Nabi Ibrahim Sampai Zaman Umatnya Nabi Muhammad Ini Sampai Nabi Muhammad Berapa ratus tahun Dijawab oleh Allah Ya disana sekarang Ya musim buah apa Insyaallah Ada Jadi Memang kalau disana Umumnya adalah Buah kurma Yang bisa ditanam disana Kalau yang di Madinah Di Daerah yang subur Itu bisa anggur Ya Tapi buah-buah yang lain Pisang Tidak terlihat sama sekali kan Tanamannya pisang Itu disana Tapi Ada pisang Ada apel Dan lain sebagainya Ya Jadi Ini Berkat Doa Ya berkat doa Jadi kita ini Di perintah Untuk selalu Ya tidak Bosan-bosan Memohon Berdoa kepada Allah Nah dengan bacaan Tasbih Subhanallah Amin Subhanallah Adhim Insyaallah Disamping Bisa beratkan Timbangan kita Kita akan Ditintai oleh Allah Insyaallah Kalau kita Ditintai oleh Allah Apa yang kita Inginkan Apa yang kita Ditatitakan Ya Apa yang kita Minta Insyaallah Akan dijawab Dikabulkan oleh Allah Harapannya itu Dalam Kami ribatkan Dalam Sahihnya Muslim Dari 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 Dia berkata Rasulullah Bersabda Untukku Ya Maukah Aku beritahu Kepadamu Kalimat Ya Habbil Kalami Kalimat Yang dicintai Ilallah Ita'ala Oleh Allah Maukah kamu Abu Dhar Rasulullah Kepada Abu Dhar Berkata Aku beritahu Bahwa Kalimat Yang Disukai Dicintai Oleh Allah Disebutkan Sesungguhnya Kalam Kalimat Yang dicintai Oleh Allah Itu Adalah Subhanallah Bi Hamdi Subhanallah Bi Hamdi Dalam Satu Riwayat Rasulullah Ditanya Kalam Apa Yang Paling Utama A'il Kalam Adal Kola Mustafa Oleh Ibadihi Subhanallah Bi Hamdi Rasulullah Bersabda Allah Telah Memilih Untuk Para Malaikatnya Dan Untuk Hambahnya Itu Subhanallah Bi Hamdi Berikutnya Orang Nafi Sahih Muslim A'idhan Dan Diriatkan Dari Kitab Sahih Muslim Juga Ansam Rad Nijundub Dari Samurah Bin Jundub Kola Berkata Rasulullah Salam Rasulullah Salam Bersabda Habul Kalam Kalimat Yang Dicintai Oleh Allah Itu Arba Ada Empat Subhanallah Walhamdulillah Wala Ilaha Illallah Wallahu Akbar Yang Pertama Subhanallah Yang Kedua Alhamdulillah Yang Ketiga La Ilaha Illallah Yang Keempat Allahu Akbar Empat Kalimat Ini Itu Dicintai Oleh Allah Disukai Oleh Allah La Yaduruka Bi'ayihinna Badakta Jadi Kamu Ya Tidak Membuat Yaduruka Sesat Ya Dramati Tidak Ada Masalah Bi'ayihinna Badakta Ya Dari Yang Mana Bi'ayihinna Atau Dengan Yang Mana Badakta Kamu Memulai Diboleh Terserah Kita Memang Terbiasa Kita Subhanallah Alhamdulillah Wala Ilaha Wallahu Akbar Andekan Tidak Dari Subhanallah Dari Yang Lainnya Kita Ya Terserah Kita Jadi Tidak 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 Masalah Tidak Salah Yang Dari Luka Dan Tidak Bapak Dari Tidak Dari Tidak Mana Kamu Mulai Bisa Kalau Kita Mungkin Melihat Bahwa Diri Kita Itu Kecil Yang Lainnya Itu Kecil Gak Ada Apa Apanya Gak Punya Ketuatan Gak Punya Ya Hanya Allah Yang Maha Besar Gitu Ya Sehingga Kita Bikirnya Yang Mengingat Pada Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Kalau Kita Ternyata Dalam Hari Ini Banyak Rezki Dari Allah Banyak Kemudian Kemudian Dari Allah Sehingga Kita Bisa Memulai Bikir Itu Dengan Alhamdulillah 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 Boleh Yang Tidak Harus Untuk Sebagaimana Yang Biasa Kita Amalkan Alhamdulillah Walailaha Alhamdulillah Allahu Akbar Alhamdulillah Itu Itu Bisa Memenuhi Timbangan Wa Subhanallah Alhamdulillah Tamla'ani Kalimah Subhanallah Alhamdulillah Itu Juga Keduanya Bisa Memenuhi Timbangan Memenuhi Diantara Langit Dan Bumi Jadi Keutamaan Baca Subhanallah Alhamdulillah Itu Bisa Memenuhi Timbangan Kita Nanti Timbangan Kita Ini Penuh Dengan Kebaikan Sehingga Yang Ditimbang Nanti Yang Banyak Yang Berat Itu Adalah Kebaikan Kita Kalau Begitu Insyaallah Karena Timbangannya Baik Dibalas Oleh Allah Dimasukkan Dalam Surga Allah Timbangannya Karena Berat Itu Harapan Kita Dan Bisa Memenuhi Antara Langit Dan Bumi Jadi Bacaan Tasbeh Kita Itu Bisa Memenuhi Langit Dan Bumi Jadi Makanya Jangan Eman-eman Mulut Ini Untuk Bertasbeh Untuk Bertahmid Sohanallah Alhamdulillah Jadi Ya Sesering Mungkin Jadi Kalau Kita Masih Belum Sering Dengan Ngaji Ini Monggo Jadi Nganggur Nganggur Daripada Melamun Ya Pikiran Kesana Kemari Kurang Manfaat Mulutnya Juga Begitu Mungkin Kadang-kadang Daripada Rasan-rasan Sebaiknya Dipakai Untuk Baca Tasbeh Tahmid Ya Ditutuskan Dengan Tahlil Dan Takbir Alhamdulillah Wala ilai Allah Akbar Yang Empat Kalimat Tadi Kalau Yang Ini Tadi Dua Kalimat Ya Alhamdulillah Itu Bisa Menuhi Timbangan Kita Bisa Menuhi Antara Langit Dan Bumi Hadirin Rahimakumullah Saya Kira Itu Yang Bisa Sampaikan Kita Teruskan Ya Insyaallah Besok Lusa Masih Banyak Hadis-hadis Yang Berkaitan Dengan Keutamaan Bikir Yang Tidak Dibatasi Yang Tidak Ditentukan Oleh Waktu Semoga Bermanfaat Biar Barakat Fatiha Rahul Binnah 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 Shaitan Yurajim member Gueye Jangan Asli Vide Df Jangan Jangan Terima kasih telah menonton!